Ya, pemirsa Persita Tangkerang dan PSS Sleman akan saling berhadapan di laga kedua grup A Piala Presiden 2022. Pada laga lainnya, Bali United berusaha mengincar poin penuh dalam laga Super Big Match kontra Bayangkara FC. Duel Super Big Match pada laga kedua grup J Piala Presiden 2022 akan mempertemukan juara Liga 1 musim lalu Bali United kontra Bayangkara FC. Pertandingan kedua tim akan dilangsungkan di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada Kamis Malam. Duel Serdanu Tridatu melawan The Guardians diprediksi akan berjalan sengit karena kedua tim gagal meraih poin penuh di laga pembuka. Dari lima pertemuan terakhir kedua tim sejak 2019, baik Bali dan Bayangkara sama-sama telah mengoleksi dua kemenangan, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Dalam laga nanti, skuad asuan Stefano Cugura tidak akan diperkuat salah satu pemain andalannya Eberbesa yang dihukum larangan bermain karena terkena kartu merah. Meski begitu, Bali United masih memiliki opsi pengganti dengan memainkan Haryono atau Rizky Pelo untuk mengisi pos di lini tengah. Duel seru di laga lainnya yang tak kalah sengit akan mempertemukan Persita Tangerang menghadapi PSS Leman di pekan kedua grup A yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Kami Sore. Pendekar Cisadane dan Ilang Jawa sama-sama gagal meraih kemenangan di laga pembuka. Persita yang menelan kekalahan telak dari PSS Marang di pekan sebelumnya akan berbenah memperbaiki kesalahan agar bisa merebut poin penuh dari PSS. Tapi ya kita harus cukup untuk menanggi apa yang terkodak kembangan dan semua musik yang terkodak kembangan bisa dapat aksi positif. Sementara di kubu seberang, PSS Leman juga bertekad bisa mendapat tiga poin saat melawan Persita. Setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Persi Solo, ini kemenangan wajib deraih Ilang Jawa untuk menjagakan selolos ke babak perempat final. PSS juga masih belum bisa memainkan striker barunya Buah Solosa yang masih dalam pemulihan cedera. Tapi pemain asal Papua lainnya Rivaldo Tonvere disiapkan PSS untuk menjebol gawang Persita. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.